kemudian jadi akidah al-sunnah wal-jamah salafusoleh sejak dulu meyakini bahwa setiap ayat sifat atau hadis sifat itu diimrorkan dibiarkan mengalir begitu saja diyakini tanpa mengotak atik lafadnya atau maknanya tanpa menolak pokoknya diterima apa adanya begitu man hadsal seperti yang datang dari sifat-sifat atau nama-nama Allah kita tetapkan hakikatnya itu membiarkan begitu tetapkan hakikatnya tidak diingkari hakikatnya yang mengingkari hakikatnya itu ahlu taktil ahlu tafwid ahlu tahrif itu tiga menolak hakikat sifat Allah dan kita pun mengetahui sebagian pengaruh atau dampak dari sifat itu misalnya Allah punya sifat rohmah penyayang ini juga diingkari oleh semua alubid'ah rata-rata alubid'ah dalam masalah sifat tidak menetapkan Allah punya sifat rohmah coba aneh kan berapa kali Allah bilang bismillahirrahmanirrahim berapa kali ya minimal sejumlah surat Al-Quran dikurangi satu itu yang bismillahirrahmanirrahim masih ada sebenarnya satu lagi ayat surat an-namal berarti 114 sejumlah surat itu yang di awal surat kalau Ar-Rahmanirrahim di dalam ayat-ayat masih banyak sekali dan semua Ar-Rahmanirrahim artinya Allah memiliki sifat rohmat belum lagi yang bentuknya datang dalam bentuk sifat bukan nama itu nama setiap nama mengandung sifat itu semuanya diingkari oleh alubid'ah kata mereka Allah gak punya sifat rohmat maunya apa coba entahlah kalau dilihat dari tujuannya bagus tujuannya tujuannya takut kalau menetapkan sifat rohmat menyerupakan Allah dengan makhluk itu itu tujuannya niatnya bagus cuma caranya mereka tidak benar wala nuridu ala dalika wala nazidu ala dalika entahlah entahlah jadi Allah punya sifat rohmat dan kita mengetahui dampaknya misalnya apa dampaknya Allah menurunkan hujan itu tanda kasih sayang dari Allah gak ya jelas lebih jelas daripada yang ditetapkan oleh Ash'ari ya Ash'ari ya mengatakan Allah gak punya rohmat tapi mereka menetapkan Allah punya iroda dari mana kamu tahu Allah punya iroda bukan dari dalil mereka gak percaya pakai Quran dalil gak pakai akal semua berdasarkan akal ini alam ini terjadi variasi ya manusia ada yang tinggi ada yang pendek ada hitam ada putih ada mancung ada pesek itu menunjukkan Allah punya keinginan untuk membuat tinggi membuat pendek membuat hitam membuat putih berarti Allah punya keinginan gak punya keinginan dari situ mereka menetapkan berarti Allah punya keinginan nah giliran rahmat gak bisa ini Allah nurunkan hujan menunjukkan kasih sayang Allah gak oh enggak nah itulah akal main-main akal apa alasannya kok gak mau menetapkan rahmat kata mereka kasih sayang itu menunjukkan kelemahan hati ada kecenderungan hati kepada yang lain masa Allah ada kecenderungan kepada yang lain Allah suci dari itu semua gitu mereka sudah bandingkan dulu seakan-akan Allah sama dengan kita itu masalahnya terus rahmat di dalam ayat-ayat yang banyak itu apa artinya irodatul in'am makna rahmat adalah irodah tetap pakai kata irodah irodah in'am memberi nikmat jadi rahmat artinya Allah ingin memberi nikmat itu takwil namanya begitulah kerjaannya pusing-pusing bikin takwil padahal sahabat gak ada yang bikin takwil ini contoh ya dan itu banyak sekali seperti itu berikutnya berikutnya